bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman bagaimana kabarnya hari ini semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walaf ya teman teman ya oke hari ini kita akan lanjut belajar tentang manajemen data sekarang kita sudah di part 4 teman teman jadi kita hari ini akan belajar tentang analisis data deskriptif dengan menggunakan SPSS jadi untuk teman teman yang boleh nonton part 1, part 2, dan part 3 nya teman teman jangan lupa nonton dulu teman teman ya oke sekarang kita lanjut saja oke jadi analisis deskriptif itu teman teman merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu jadi kalau teman teman melakukan analisis deskriptif jadi teman teman melakukan penggambaran dari setiap variable nya teman teman oke untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktiknya teman teman ya oke jadi ini ada variable yang sudah saya bikin ada variable pendidikan ada variable pekerjaan ada variable umur dan variable kadar jadi ini sengaja saya bikin untuk yang umur sama kadar habis supaya nanti kita bisa melakukan analisis bivariat ya analisis lanjutan dari analisis deskriptif nah untuk video ini kita akan melakukan analisis yang namanya analisis deskriptif jadi ini adalah analisis awal yang kita lakukan pada variable kita jadi kita hanya mau melihat dulu gambaran dari setiap variable kita nanti analisis lanjutannya namanya ada analisis bivariat dan analisis multivariat nah yang pertama kita lakukan kita melakukan analisis saya perlihatkan tunggu dulu teman teman ya saya perlihatkan jadi ini di part satunya saya pernah menjelaskan bahwa ini adalah jendela SPSS ada dua ada variable view ada data view jadi data view itu adalah data semua hasil penelitian kita sedangkan variable view ini adalah template nya ada questionnaire kita jadi untuk melakukan analisis univariat analisis deskriptif yang kita lakukan adalah kita bekerjanya di menu analisis teman teman ya jadi klik analisis kemudian teman teman langsung klik deskriptif statistik nah selanjutnya teman teman bisa klik frekuens nah ini nanti kalau in kan hanya empat variable nanti teman teman kemungkinannya mungkin akan kalau penelitian ya skripsi ataupun tesis nanti pasti akan banyak penelitian disini ada ada banyak variable disini nah yang ini kan hanya contoh jadi saya hanya ambil empat variable mungkin empat variable dengan respondent tadi kalau tidak salah lima belas orang jadi saya masukkan misalnya pendidikan misalnya kalau kita ingin melihat lagi pekerjaannya kita tinggal masukkan lagi nah ini kita bisa langsung klik oke nah ini keluar teman teman ya jadi yang tidak yang variable pendidikan yang ininya kita bisa lihat kategorinya ada tidak sekolah ada dua orang kemudian yang kita gunakan adalah valid percent teman teman ya 13,3% kemudian tamat SD 33,3% kemudian tamat SMP 20% tamat SMA 26,7% tamat EWPT 6,7% jadi totalnya ada 15 respondent teman teman ya nah ini valid percentnya 100% nah kita lihat lagi pekerjaan di RT sebanyak 3 orang yang sebanyak 20% pelajar atau mahasiswa sebanyak 5 orang sebanyak 33% PNS 5 orang 33% pegawai swasta 6,7% guru atau petani satu orang 6,7% jadi simple teman teman ya kalau analisis deskriptif nah untuk selanjutnya ini kan biasanya kita mau untuk analisis selanjutan biasanya kita butuh untuk mengkategorikan jadi kalau misalnya teman teman mau mengkategorikan pendidikan di video sebelumnya kan saya sudah ajarin bagaimana cara melakukan transform jadi maksudnya teman teman mau mengkategorikan misalnya yang tidak sekolah sampai tamat SMP misalnya dia kategori pendidikan rendah kemudian tamat SMA sampai perunan tinggi dia masuk kategori pendidikan tinggi nah bagaimana caranya teman teman kemarin saya sudah jelaskan ya di part sebelumnya nah kita coba kita coba lagi ya nah kita mulai di transform nah ini kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada dua record into same variable sama record into different variables nah yang paling sering kita gunakan adalah different karena kalau kita pilih same variable artinya variable yang pertama kita itu nanti akan berubah teman teman ya sedangkan kalau record into different variable nanti akan bertambah variable baru nah kita coba ya record into different variables nah kita masukkan contohnya pendidikan ya nah kita bikin disini variable nya kategori pendidikan jadi kalau di name nya ini tidak tidak boleh ada spasi teman teman ya kalau di label boleh ada spasi jadi label nya kategori tingkat pendidikan kategori tingkat pendidikan nah teman teman tinggal change kemudian all and new values nah ini tadi saya sudah bikin ya kalau misalnya 1 tadi sampai 3 itu pendidikan sampai SMA ya tamat SMP ya kemudian 4 sampai 5 itu tamat SMA sama tamat perbulan tinggi jadi kita bikin range nya 1 kemudian sampai 3 itu values nya 1 kemudian 4 sampai 5 itu kita bikin values nya jadi 2 kemudian kita add kemudian kita continue kemudian kita oke nah nanti akan muncul variable baru teman teman ya nah ini ada kategori variable kategori pendidikan nah kalau misalnya teman teman pilih tadi into same variable nanti yang akan berubah datanya teman teman yang disini yang pertama nah kita tinggal bikin disini values nya tadi 1 kita bikin untuk pendidikan pendidikan rendah nah sedangkan 2 kita bikin tadi pendidikan tinggi ya pendidikan tinggi nah tinggal kita add kemudian kita oke kita bikin disini 0 nya ya oke jadi disini data view teman teman sudah ada tambahan lagi variable ya data data nya teman teman nah kita lihat lagi kita mau lihat lagi ininya kategori pendidikannya kita tinggal analis lagi kemudian kita descriptive frequency kita masukkan lagi kembalikan yang ini kemudian kita ambil kategori tingkat pendidikan selanjutnya kita oke kan saja nah ini sudah ada teman teman ya disini yang pendidikan tinggi rendah ada 10 sebanyak 66,7% sedangkan pendidikan tinggi sebanyak 5 orang dengan persennya 33,3% gitu ya nah selanjutnya bagaimana kalau kita mau interpretasikan teman teman jadi langkah yang teman teman lakukan teman teman tinggal copy dulu ini masuk ke word ya jadi kalau teman teman mau buat dalam bentuk deskripsi itu tidak benar kalau misalnya teman teman tinggal copy yang ini copy ini kemudian teman teman tinggal ceplokkan disini di deskripsinya itu tidak benar teman teman ya jadi teman teman harus buat tabel seperti ini nah disini misalnya variable tingkat variable pendidikan ini kan pendidikan ya nah misalnya kita bikin tidak sekolah berapa orang tadi tidak sekolah kemudian tamat smsd kita kita tulis dulu ya ini contoh teman teman ya tapi nanti teman teman bikinnya seperti ini nah tamat smp kemudian tamat sma kemudian tamat perguruan tg nah disini kita masukkan jumlahnya berapa 2 ini tamat tamat sd5 tamat smp3 tamat sma4 tamat pt1 kalau ini saya salah teman teman cut oke kita masukkan persentasenya berapa disini 13,3% nanti kita tidak usah masukkan persennya lagi ya karena kan disini sudah ada persen persen sih nah 13,3 kemudian 33,3 20,0 kemudian 66,7 kemudian 63,3 eh salah ya saya salah lihat 13,3 33,20 26,7 26,7 kemudian 6,7 oke selanjutnya ini kita pendidikan nah seperti ini teman teman ya jadi jangan langsung ceplokkan saja yang seperti ini hasil yang teman teman di sbcs kemudian copy masuk ke ini tidak diperbaiki jadi itu tidak benar teman temannya yang benarnya seperti ini nah kalau misalnya teman teman mau lanjut ke kategori pekerjaan bisa misalnya disini pekerjaan tinggal teman teman tambahkan baris lagi tapi ini cukupin saja ya nah misalnya kita hapus nah ini misalnya kita jangan board jadi ini board yang bagian variablenya saja nama variablenya seperti ini ya oke seperti itu ya teman teman nah untuk tabelnya disini nama variable nama nama tabelnya teman teman bisa bikin distribusi frekuensi responde distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden karena kan biasanya kalau tabel pertama itu ada tingkat pendidikan nah biasanya disini ada tingkat pekerjaan ada status seperti itu teman teman ya nah selanjutnya bagaimana kalau kita mau interpretasikan jadi untuk menginterpretasikannya tinggal teman teman tulis tabel 151 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tingkat pendidikan SD sebanyak kalau saya sih biasanya kalau mau menginterpretasikan menginterpretasikan distribusi frekuensi saya biasanya melihat yang tertinggi sama yang terendah jadi kalau seperti ini kita bisa bikin tabel 51 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak ini kan karena respondennya sedikit ya paling banyak adalah tamatan SD sebanyak 5 orang atau 33,3% seringkat pendidikan yang yang tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD sebanyak 5 orang 23,3% seringkat pendidikan yang yang paling sedikit adalah tamat PT sebanyak 1 orang atau 6,7% nah seperti ini teman-teman ya simpel kan nah oke oke seperti ini ya jadi ini ini hanya baru contoh satu contoh tingkat pendidikan nah untuk teman-teman mau lanjut lagi yang lain silahkan tapi contohnya seperti ini nah nanti kalau misalnya teman-teman mau masukkan lagi ini yang tadi yang sudah kita bikin kategorinya jadi tingkat pendidikan rendah berapa tingginya berapa teman-teman tinggal masukkan lagi di tabelnya ya nah ini bisa diinterpretasikan bahwa tingkat pendidikan rendah responden di penelitian ini lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan tinggi nah ini kita lihat tingkat pendidikan rendah sebanyak 10 orang atau 66,7% sedangkan yang pendidikan tinggi hanya 5 orang atau 33,3% oke bisa teman-teman ya oke sekian dulu video kali ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jangan lupa like share dan subscribe teman-teman ya terima kasih terima kasih